Intro Selamat siang, saya Hernawati Saragi, mahasiswa PPG Piloting Tahap 1 2024 Universitas Negeri Makassar dengan NPM 249031495058 Nomor UKG 201500899742 Saya mengajar mata pelajaran IPA di SMP Negeri 14 Batam Hari ini saya akan melaksanakan video praktik video pembelajaran uji kinerja Di kelas 7 dengan materi perbedaan perubahan fisika dan kimia Dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Terima kasih Selamat pagi anak-anak ibu Selamat pagi ibu Selamat pagi ibu Selamat pagi ibu Selamat pagi ibu Oh Tue Oke Lo Kita aksen dulu yah Ada yang tidak datang nah Dinin Nah gimana perasaannya hari ini? Ada sakit? Ada yang belum sarapan Bisa dengan pembel sarapan Tambah tahun Cepat lagi Nah Gimana sih yang untuk belajar hari ini Coba ibu mau melihat Kesiapannya hari ini Yang akan berlutus Nah kita asli ini Yuk Nah Ini kita asli Dengan menggunakan Tepuk ya Oke Masih ingat kan Tepuk Coba Nah Siapa yang tidak konsentrasi Maka dia akan tutup Kita boleh Oke Tepuk tiga Tiga O Ada yang salah Ya Tepuk satu H Tepuk dua H H Nah Minggu yang lalu Sebenarnya tidak kita belajar tentang apa Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Pembelan Hari ini Hari ini kita akan belajar tentang Perubahan fisika Perubahan fisika Dan perubahan kimia Nah inilah materi ini Dengan kita mempelajari perubahan fisika dan kimia Ada dua hal yang harus kita capai Ya Yang pertama Dengan kita nanti mempelajari ini Menonton video Dan kita melakukan percobaan Ya Ya Nantinya kalian dapat menjelaskan 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 Perubahan Ya Perubahan Perubahan Fisika dan kimia Dan kimia Nah yang kedua Ya Nantinya juga Setelah kalian mempelajari ini Ya Kalian juga nantinya dapat menentukan contoh Ya Menentukan contoh Perubahan 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 Fisika Dan kimia Dan kimia Dalam kehidupan Mau menang bertanya Pernah enggak kalian membakar kertas? Terny Ibu, dulu ketika kecil, seri lo bakar-bakar kertas Mau tangan dipenang-bakar? Kalian tahu enggak, kamu enggak kena bakar? Pernah kena bakar? Gimana rasanya? Sakit Sakit Aduh, sakit Nah, pernah kalian membakar kertas? Setelah kalian membakar kertas Makasih yang pencari Jadi apa? Jadi apa? Enggak jadi duit? Iya Nah, jadi apa ya? Oke Nah, pertanyaan kedua Pernah enggak kalian membuat teh manis? Pernah Rasanya apa? Asin Bukan asin ya? Bukan Kenapa? Kalau ada tegur Nah, ketika kalian membuat teh manis Memasukkan Bula ke mana dimasukkan? Bula ke air Lalu diapain? Lalu Kita berhubung beberapa saat kemudian Mulai tersebut akan Lalu Berhubung Berarti nantinya Air tersebut Menjadi Rasanya menjadi Manu Air Ya Dapat cinta pintar kalian ya Nah, sekarang Coba Kita saksikan dulu video kita ini Ya Konsentrasi ya Halo 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 Salam semua Pasti kalian pernah melihat benda di sekitar kita mengalami perubahan Padahal tidak diberikan tindakan apapun Seperti roti menjamur, makanan membusu, bahkan besi berkarat Oke, nah di video ini sudah dijelaskan yaitu tentang keubahan fisika, kimia, bagaimana sifatnya, bagaimana contohnya-contohnya. Nah, disitu sudah dijelaskan dari penjelasan tersebut, itu apa yang dimaksud dengan keubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang bisa diperlain dengan zat terbaru. Wow, luar biasa. Lihat, ketahuan, ketahuan. Kemampu, ketahuan. Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak... Apa tadi? Disertai dengan adanya zat terbaru. Nah, coba dulu. Perubahan fisika, ini perubahan fisika. Perubahan kimia? Anissa? Menghasilkan atau menghasilkan zat terbaru. Iya. Ada yang lain lagi yang lebih jelas, yang lebih lengkap? Hah? Oke, jadi perubahan kimia. Ya, beri juga tepuk tangan buat Anissa. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan. yang menghasilkan zat baru. Nah, coba dulu, Deddy. Coba cek dulu. Apa itu keubahan fisika? Keubahan fisika berubahan suatu zat yang tidak disertai dengan adanya terbaru. Nice. Perubahan kimia? Perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Yang menghasilkan zat baru. Kita akan membuktikan. Kita akan membuktikan apakah benar bahwa perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru. Kemudian perubahan kimia menghasilkan zat baru. Nah, kita akan membuktikan dengan kita melakukan perubahan coba. Ayo. Sekarang kita membagi membuat kelompok buah. Ya. Kelompok buah. Kemalimu lalu, kita sudah bagi kelompok. Ada kelompok antur. Apel. Padurian dengan antur. Perubahan kimia. Ada kelompok buah. Perubahan kimia. Perubahan kimia. Dan di sini ibu akan membagi air kumpulan medek. Jadi. Ayo. Coba dibaca LKPD-nya Ini sudah kan Coba dibaca dulu LKPD-nya Diperhatikan LKPD-nya Apa yang disuruh disitu Nah disini kita ada juga percobaan ya Tolong diperhatikan Sebelum kalian lakukan Kalian perhatikan dulu LKPD-nya ya Ada yang kurang jelas Boleh ditanyakan Sudah? Kalau sudah jelas Ada yang kurang jelas? Kalau sudah jelas Sudah boleh dicobakan Ayo Ayo sudah boleh dicobakan Siap ya hatinya ya Hati-hati ya Hati-hati ya Gantian Kalau sudah tangannya ganti ya Ini suatu kamu ya Ayo Ini sudah? Bisa dulu nah Ini sudah? Ini sudah? Ini sudah? Sudah yuk Sama air Sama air selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terjadi adalah perubahan minyak berikutnya percobaan kedua yaitu langsung tangi gula dengan air perubahan yang terjadi setelah kami lakukan yang kami teliti lebih lanjut yaitu perubahan kritika berikutnya yang terakhir adalah gula yang dibakar di dalam sendok perubahan yang terjadi ialah perubahan minyak pertanyaan satu dapatkan kertas yang dibakar kembali ke bentuk semula jawabannya tidak karena kertas yang dibakar sudah hancur menjadi abu sebab itu tidak mungkin kembali ke bentuk semula berikutnya yang kedua ialah bagaimana perubahan warna kertas sebelum dan setelah dibakar jawabannya ialah perubahan warna kertas belum dibakar putih polor setelah dibakar dan menjadi abu warnanya pun menjadi abu-abu berikutnya pertanyaan terakhir atau ketiga tulisnya ketinggian dari dua percobaan tersebut selanjutnya menurut hasil diskusi ini pertimpulannya ialah percobaan tersebut janganlah menyenangkan kami juga dapat mengerti apa itu perubahan kritika kimia dapat membedakannya dan sebagainya itu saja ada pertanyaan? ada yang bertanya kan? oke siapa? pasca? kenapa kertas yang dibakar disebut perubahan kimia? karena kertas yang dibakar menimbulkan kertas baru yaitu abu selas? selas oke Aryo maka potongan kertas yang kecil bisa disebut juga dengan dengan perubahan fisika potongan-potongan kertas bisa disebut dengan perubahan fisika karena perubahan bentuknya yaitu kertas yang awalnya untuk menjadi potongan-potongan kecil dan juga tidak mengelompatkan dan baru sudah cukup jelas? ada yang lain? oke beri temu tangan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih perubahan fisika perubahan fisika dan kertas yang dibakar terima kasih perubahan kimia pada kecobaan yang dua larutan mula dengan air yaitu perubahan fisika dan mula yang dibakar di dalam mandor yaitu perubahan kimia pertanyaan dapatkah kertas yang dibakar kembali beruntuk semula? tidak karena suatu kertas saat dibakar akan berubah berubah dan dua perubahan bagaimana perubahan warna kertas belum sederhana dibakar pada saat kertas tidak dibakar kertas berwarna putih pada saat kertas dibakar berubah akan terus menjadi abu dan berwarna abu-abu tiga tulisnya disingkulan dari dua perubahan tersebut pada suatu perubahan tersebut kami dapat membedakan mana perubahan fisika dan kimia itu saja yang kami inginkan presentasikan ada yang mau ditanggapi? sudah jelas? sudah hidup hidup tangan nah kalau ada yang kurang jelas boleh ditanggapi ya akhirnya ini jadi menyakitkan jarang dan janjari dan sampai selesai dan Ayo Yang kotoronya ya Lanjut Terlalu kuat sorot bang ya Terlalu kuat dulu Terus ke pertanyaan Dapatkah kertas yang dibatuhkan Kembali kota kursus semula Jawabannya tidak Karena kertas sudah terbakar Dan menjadi abu Bagaimana perubahan Kertas sebelum Sudah dibatang Awalnya kertas buah tanpupi Dan setelah dibatang Menjadi abu-abu Tuliskan kesimpulan Dari ketua percobaan Kami menyimpulkan Bahwa percobaan tersebut Dapat dibedakan Dan kami bisa mengetahui Perbedaan berubah Terus keadaan ini Ada yang bertanya-tanya Sudah Sudah jelas Sudah Oke itu putongan Kalian sudah Melakukan percobaan kalian Sudah melakukan percobaan Kalian sudah membuktikan Apa itu Perubahan fisika Apa itu Perubahan kimia Sudah kalian buktikan Apakah tadinya Potongan-potongan kertas Kalian tadi Memotong-potong kertas Kalian memotong kertas Menggunakan apa Bunting Nah ketika Sebelum kertas Kalian bunting-bunting Sebelum kertas Digunting Dengan Setelah kertas Digunting Menjadi potongan Yang lebih kecil Apa yang terjadi Kertas Apakah kertasnya berubah warna Tidak Tentu kertasnya tetap Ya kan Kertasnya tetap Baru warna putih Hanya saja Ya ukurannya saja Yang berbeda Yang berbeda Ya tetapi disitu Apakah sifat kertasnya Masih tetap sama Sama Makanya dikatakan Potongan-potongan kertas itu Termasuk dengan Perubahan Sifat Ya Termasuk perubahan Fisika Nah Kemudian yang kedua Yang kedua Ketika kalian yang Membagar kertas Ya kan Nah ketika kertas Kalian bakar Ketika kertas Kalian bakar Apa yang terjadi Berubah warna Ya nah Kertas yang awalnya putih Ya kan Ini kertasnya kan Kertas kalungan yang putih Setelah kalian dibakar Ya setelah kertasnya dibakar Apa yang terjadi pada Kertas Terjadi aku Apakah disitu Timpulnya jat baru Ya Apa yang ditimpulkan disitu Aku Apakah berubah warna Aku Makanya dikatakan Kertas yang dibakar Ya itu Dikatakan dengan Perubahan Kimia Kembali apa Kertas yang dibakar Kimia Nah Begitu juga Untuk yang percobaan Kedua Ya disini Akhirnya sudah berubah Warna ya Nah Kalau misalkan Gula Gula ini Ya Kita masukkan ke dalam air Kita larutkan Kita larutkan Apa yang terjadi pada Gula tersebut Gula itu rasanya apa Apakah air yang terasa manis Pasti terdapat di dalamnya Kandungan gula tadi kan Itu apa yang terdapat di dalamnya Rasanya Manis Makanya dikatakan Gula yang dilarutkan Ke dalam air Itu dikatakan Dengan perubahan Kedua Nah yang terakhir Disitu ada Gula yang dibakar Nah gula yang dibakar Gula yang dibakar Ketika kalian membakar gula Ketika membakar gula Apa yang terjadi pada gula Gula Meleleh Ya meleleh Kalian kena makan gak tadi Ya Kalian makan gak gulanya Ada yang makan gulanya Ada yang makan gulanya Gak ada yang makan gulanya Gak Nanti kalau pengen Gula ini bisa dibakar jadi Gula dibakar jadi apa ya Karamel ya Oke Nah Jadi setelah dibakar gula tersebut Beberapa lama kemudian Apa yang terjadi pada gula tersebut Lele Apa lagi yang terjadi pada gula Ya apa Terjadi perubahan warna Ada lagi Apa yang terjadi pada gula tersebut Gula yang terjadi pada gula tersebut Ada lagi Nah Nah ketika kita Kita membakar gula Ya ketika kita Kita membakar gula Apakah disitu kita butuhkan Gula Nah Dengan kita Membakar gula Terjadi perubahan warna Dan timur Diajak baru Maka yang dikatakan Gula yang dibakar itu Dikatakan dengan perubahan Nah Dengan kita melakukan percobaan kita hari ini Ada gak yang kira bisa menyimpulkan Ada yang bisa menyimpulkan dari percobaan kita tersebut Ada Ya Diba Menurut saya Maaf Saya pakai tiga perubahan dari gula Menurut ketimpulan saya Dan ketimpulan saya Ketimpulan dari percobaan saya ini adalah Kita bisa membedakan apa yang terbaik Hidrisya Kimia Dan juga bisa menerapkannya Dalam kehidupan dari hari Serta menambahin Mumpungan pahlawan baru Jadi Pak Oke Oke Beri tepuk tangan Kepada Ada lagi yang mau menambahin Dari Kompodifat Oke Ya Dengan kita Melakukan percobaan kita hari ini Ya Kita Kalian sudah memahami ya Apa itu percobaan fisika dan kimia Nah sekarang ibu mau menanyakan Ya Selain yang kalian cobakan hari ini Ya Ada kertas yang dipotong Kertas yang dibakar Gula yang dilarutkan Ya Gula yang dibakar Selain itu Apa sih contoh-contoh perubahan fisika dan kimia Dalam kehidupan sehari-hari Yang pernah kalian lakukan Apa 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 Beri dulu Kenapa ini Yang pecatik muisi apa ini Si Ayo Masayu Ayo 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 Contohnya Ayo Oke Beri tepuk tangan Buat Ada lagi Ada lagi Selain itu Apa lagi contohnya Ayo Sedih tangan Oke Pasca Sini Contoh perubahan fisika dan kimia Perubahan fisika Lirik yang dibakar Kemudian lelek Kemudian kembangan kimia Besi yang berkaran Oke Besi yang berkaran Oke Beri tepuk tangan Nah sekarang ya Ketika kalian melakukan percobaan Dan ketika kalian juga hingga Kalian melakukan persentase Disini ibu menilai ya Dari hasil penilaian ibu tadinya Ya disini ibu menilai kelompok Apa ya Yang lebih Kelompok lagi Yaitu kelompok 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 Kita beri tepuk tangan Kepada kelompok Nah disini ibu akan memberikan Sadiah Ya ibu akan memberikan Sadiah Ya jangan Dibilai dari Kepada kelompok Kepada kelompok Ya doangkan ibu Untuk kelajaran berikutnya Nantinya Ibu akan memberikan Yang lebih baik lagi Oke Untuk materi kita selanjutnya Untuk materi kita selanjutnya Nanti coba dipelajari Tentang berapa tanja Ya Nanti dipelajari Tentang berapa tanja Halaman Halaman 35 Ya Nanti dipelajari Tentang berapa tanja Tolong dipelajari di rumah Oke Nah disini Ibu akan membagi ya Ini kerja sendiri ya Kerja ini kerja sendiri ya Kerja sendiri Diterjakan Masi-masi Tidak menyontek ya Sudah semua Sini sudah nak Oke Nah sekarang saatnya Untuk ditutup Coba si Pelajaran kita hari ini Ditutup dengan doa Yuk siapkan Yuk siapkan 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 Doa mulai Doa mulai Ya Ya Siapkan Buahnya Nah Tidak 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 Terima kasih.